Mahmuda merupakan anak asus seci yang mendapatkan biaya pendidikan. Di tengah kesulitannya mendapatkan biaya untuk sekolah, ia berharap impiannya menjadi perawat yang andal bisa terwujud. Selain misi amal yang ditujukan kepada masyarakat prasjahtera, Yayasan Buddha Seci juga menjalankan misi pendidikan untuk memberikan bantuan biaya sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Seperti Mahmuda yang menerima bantuan biaya pendidikan sejak kelas 11 di tahun 2020 ini di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bekasi, Jawa Barat. Mahmuda dibesarkan dalam keluarga sederhana, di mana sang ibu yang merupakan orang tua tunggal berprofesi sebagai buruh cuci. Dengan kondisi seperti ini tentu tidak mudah bagi sang ibu untuk membiayai pendidikan Mahmuda. Beruntung Mahmuda dibantu oleh pamannya yang terlebih dahulu menjalin jodoh dengan Yayasan Buddha Seci. Mahmuda, Mahmuda itu jodohnya dari pamannya. Waktu 10 tahun yang lalu pamannya anaknya sakit hidrosefalus, sakit. Yayasan bantu juga, teman yang mungkin umurnya tidak panjang, meninggal. Kemudian pamannya itu kerja di pusat asing sebenarnya, teman di hutan-hutan di Kalimantan. Mahmuda itu kan keluarga besar, sebenarnya Mahmuda itu anak yatim. Yang sudah disetujui untuk jadi anak asli Yayasan, Yayasan bayar SPP 3 bulan sekali. Jadi tidak tiap bulan. Sebelumnya kita sudah kasih tahu pihak sekolah bahwa kami Yayasan nanti datang 3 bulan sekali. Jadi biar pada saat nanti misalnya mau ulangan atau ada apa-apa, belum bayar kan, biar tetap bisa diloloskan. Kegiatan Mahmuda saat ini masih belajar secara darik di rumah dan sesekali ke sekolah bila ada tugas. Keinginan gadis berusia 17 tahun ini agar bisa menjadi perawat, sehingga dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain dan membagakan kedua orang tuanya. Aku sibukannya cuma belajar online, yang kadang sekolah ke sini praktek, dan belajar online di rumah. Senang aja kayak ngerawat orang, kayak gitu senang ngurus-ngurusin orang. Aku suka tujuannya itu bisa membantu keluarga ya, terus bisa membantu orang-orang yang sakit gitu. Di tengah kesulitan yang dialami oleh anak asus seci, tidak lupa insan seci, terus memberikan dukungan dan membangkitkan semangat mereka, agar terus fokus dalam menjalani kehidupan terutama dunia pendidikan. Aduh seneng, terus saya sempurna termasuk seneng yang di pendidikan, karena saya teman-teman peduli dengan pendidikan. Jadi mereka tahu arahnya gitu, jadi tahu motivasi diri. Saya bilang, kamu mau merubah nasib, saat ini adalah melalui pendidikan. Kalau tidak melalui pendidikan, kerja, pilih. Mau pakai otak, apa pakai otot, gitu istilahnya. Pilih sendiri aja. Zaman sekarang adalah zaman ya percepat, lebih cepat ya pendidikan lah. Kalau lihat anak susah itu senang dianggap seperti anak sendiri gitu. Besar harapan beserta doa terus dipanjatkan untuk anak asus seci, agar memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada saat ini. Ya harapan saya untuk semua anak asu, baik di Heci Pusat, yang dari Bekasi. Bekasi teman-teman baik nih anak asunya. Biar maju, rajin belajar, diberi kemudahan dalam meraih cita-citanya. Harus percaya diri, bahwa kita juga bisa mampu seperti dengan anak yang lain. Itu aja, tapi jangan lupa ya rajin belajar. Novita Lisiana, Yoga Pratama, DAI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!